Ketua DPR RI, Dr. Honoris Kausa, Puan Maharani mengunjungi rumah disabilitas di Sukoharjo. Puan menekankan pendidikan insklusif untuk menunjang kepentingan anak berkebutuhan khusus. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Puan Maharani meresmikan Sanggar Inklusi Tunas Wijaya dan Sanggar Inklusi Permata Hati. Puan mengapresiasi dibentuknya dua sanggar tersebut untuk memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut Puan, kebutuhan khusus yang ada pada anak-anak disabilitas bukan berarti membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Dengan hadirnya wadah seperti sanggar inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus bisa lebih memiliki kesempatan. Oleh karena itu, Puan mengajak seluruh pihak berkotong royong untuk memastikan bahwa anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus mendapat perhatian dan pendampingan. Dengan begitu, mereka dapat tetap aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puan Maharani mengingatkan, anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan pemahaman dari masyarakat pada umumnya. Puan mengatakan, semua orang harus bisa memahami kebutuhan khusus mereka. Negara harus hadir, termasuk kepada anak-anak yang ada di sanggar inklusi. Adanya kebutuhan khusus dari anak-anak kita, bukan berarti mereka tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Keperlian kita terhadap mereka lah yang dibutuhkan oleh mereka. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.